Terima kasih Ibu Sunarti, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kemolong, Dr. Ades Suparno Master Engineering, kemudian terima kasih juga kepada Pak Arief, waka bidang kurikulum ya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Sumanti, waka humas, dan kepada Pak Sumaryono, Kepala Subbagian Tata Usaha. Anak-anakku, nanti saya akan menyampaikan sosialisasi UKPI Agatif ya. Agak banyak nanti tayangan saya, karena saya ingin adik-adik nanti ketika mengerjakan tidak bingung. Harus mulai dari mana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian hasilnya nanti seperti apa, biar jelas semuanya. Jadi pertemuan siang ini kita rancang adalah sebagai pengantar sebelum kita masuk ke pengujian yang kita lakukan besok pada tanggal 24. Bapak Kepala Sekolah mohon izin menyampaikan bahwa program UKPI Adaptif Merdeka untuk pelajar ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini Jawa Tengah mendapatkan tugas atau mendapatkan kuota sebanyak 9.000 peserta untuk tahun ini. Untuk SMP, SMP dan Sederajat, dan SMA Sederajat. Nah ini tentu tidak bisa merata gitu Bapak ya, karena siswa kita itu beribu-ribu, mungkin beratus ribu begitu, tapi kita hanya mendapatkan kuota 9.000. Jadi terima kasih pada SMA Negeri 1 Gemolong yang positif langsung menerima tawaran kami untuk melakukan pengusia UKPI Adaptif Merdeka ini. Nanti akan menyusul SMP di Kota Semarang, kemudian SMK Negeri 1 Salatiga, kemudian SMA 1 Gerobokan, dan Salatiga juga akan menyusul Bapak. Jadi ini adalah kegiatan yang kami lakukan sampai dengan bulan Oktober. Semoga sampai dengan bulan Oktober 9.000 peserta sudah selesai kami. Kita sedang berusaha, tahun depan akan ada lagi, tapi tidak tahu nanti anggarannya seperti apa Bapak, karena ini tergantung dari anggaran ya, karena semua biaya dari pengusian ini ditanggung atau dibiayai oleh anggaran dan penyakit. Dibinkan saya berbagi screen Bapak-Ibu dan anak-anak. Adik-adik ngantok ya? Ini jam-jam ngantok, jam-jam berat ya, kalau jam segini ini. Setelah makan siang biasanya mata ini cukup berat, tapi coba kita ikuti sosialisasi ini. Nanti bila di tengah-tengah saya menyampaikan materi, ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung disampaikan saja. Kita lanjut ya. Ya, silakan Bu Rini. Lebih-lebih enak seperti ini. Jadi adik-adik perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu UKVI, karena saya yakin banyak adik-adik yang belum tahu apa itu UKVI. Apakah UKVI itu, ada yang membaca UKVI, tapi sebetulnya yang membaca adalah kita ejas kata huruf-huruf UKVI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah untuk menyetarakan bahasa Indonesia agar sesajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Jadi salah satu bahasa yang apa, bahasa internasional adalah memiliki alat uji. Nah ini, jadi UKVI dirancang dari awal, tahun sekitar tahun 90-an, sekitar 90-an begitu ya, atau 80-an akhir begitu, untuk membuat alat uji ini. Jadi cukup panjang proses untuk membuat UKVI ini. Kemudian UKVI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Jadi kemahiran, kemahiran ini diperoleh dari perjalanan panjang, belajar maupun menggunakan sebuah bahasa. Kemudian, penutur ini berbahasa, kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya orang Indonesia, tapi penutur bahasa Indonesia. Jadi orang asing, yang belajar bahasa Indonesia, untuk mengetahui kemahirannya, bisa menggunakan UKVI ini. Kemudian, sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern, yang multifungsi, dan memiliki jumpah penutur yang besar, bahasa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia ini. Ini wajib. Sebuah bahasa modern harus memiliki alat uji seperti hanya tuvel, air, dan lain sebagainya. Bahasa Korea juga ada, tapi saya kurang tahu namanya apa. Kemudian yang pasti adalah memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Jadi, adik-adik, bahasa Indonesia ini untuk bahasa, dulu Melayu ya, akarnya itu menjadi bahasa Indonesia adalah perjuangan yang panjang. Dan tidak semua negara memiliki bahasa negara. Contoh, tetangga kita, Malaysia tidak memiliki bahasa negara maksudnya. Kemudian, Singapura, negara itu juga tidak memiliki bahasa negara. Dekat-dekat saja, Filipina juga tidak memiliki bahasa negara. Kita lanjut. Nah, dasar hukum ini sekadar adik-adik tahu bahwa penggunaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI di masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi, peraturan Menteri Pendidikan ini mengatur semua standar termasuk bentuk soal. Kemudian, skor yang seharusnya diperoleh dari profesi tertentu, semua diatur di sana. Kemudian, UKBI telah memiliki hak cipta yang tertuang dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan Hanya pada tahun 2014 dan diperbarui pada tahun 2011. Jadi, UKBI ini memiliki hak patent. Kemudian, adik-adik mungkin bertanya, apa sih bedanya UKBI dengan tes-tes yang lain? Jadi, tes UKBI merupakan tes kemahiran atau proviensi tes. Jadi, bukan tes capaian. Maksudnya apa, adik? Kalau tes capaian itu adalah hasil belajar pada saat tertentu. Jadi, ketika adik-adik semester 1, ini semester 2 ya. Semester 2, dari awal semester 2, nanti ada ujian akhir di semester 2 untuk mendapatkan nilai. Nah, itu namanya tes pencapaian. Sementara UKBI ini bukan tes kemahiran. Tes kemahiran berbahasa itu mengatuh pada kriteria penggunaan bahasa pada situasi penggunaan bahasa yang sesungguhnya. Jadi, seperti di masyarakat. Ketika adik-adik berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam situasi yang ramai mungkin di pinggir jalan, atau di sebuah pasar, atau di kelas. Jadi, situasinya seperti penggunaan bahasa yang sebenarnya. Kemudian, ini adik-adik sekadar tahu bahwa media pengujian UKBI ada tiga. Dulu, awal-awal UKBI itu dilaksanakan dengan uji berbasis kertas namanya. Jadi, semua pengujian dilakukan secara manual ya. Soal-soalnya maupun lembar jawab, semua dengan kertas. Kemudian, perkembangan UKBI menggunakan jaringan komputer, tetapi hanya untuk area tertentu. Dengan jaringan LAN namanya. Jadi, belum sepenuhnya online atau daring. Kemudian, terakhir-terakhir mungkin lima tahun ini, dikembangkanlah UKBI berbasis kertas, termasuk UKBI adaptif berdeka saat ini. Nah, ini. Apakah UKBI adaptif itu? Jadi, UKBI adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang didesain, yang desain ujiannya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji. Jadi, begini maksudnya. Jadi, soal UKBI adaptif ini berbeda dengan soal-soal yang UKBI yang sebelumnya. Adik-adik nanti, setiap peserta uji akan menghadapi soal yang berbeda dengan jumlah soal yang berbeda. Satu orang peserta uji akan mendapatkan jumlah soal yang berbeda dengan peserta yang lain. Tergantung dari kemampuan atau kemahiran peserta untuk menyelesaikan soal-soal dalam UKBI ini. Jadi, mungkin teman A mendapatkan soal seksi satu hanya dua dialog, dua monolog. Tapi, ada teman yang lebih dari itu. Begitu juga dengan seksi dua, ada yang hanya mendapatkan sepuluh. Tapi, ada juga yang mendapatkan dua puluh. Ada juga yang mendapatkan tiga puluh dua maksimal. Maksimal soal tiga puluh dua. Walaupun, harusnya soal sejumlah dua puluh lima. Akan tetapi, untuk memantapkan bahwa seseorang memang bisa menyelesaikan soal dengan sempurna, diberi lagi soal yang setingkat, yang untuk menetapkan bahwa si A memiliki kemahiran kesegian. Ini bedanya. Sedangkan kalau yang dulu, yang sebelumnya tidak. Semua peserta mendapatkan soal yang sama bisa atau tidak. Pokoknya, seksi satu itu diberi soal sejumlah empat puluh. Seksi kedua, dua puluh puluh puluh. Seksi ketiga, sejumlah empat puluh. Nah, inilah bedanya. Yang akan membedakan dengan UKBI sebelumnya. Kemudian, apa sih kemahiran yang diukur dalam UKBI ini? Yang pertama adalah, keterampilan reseptif peserta usi dalam kegiatan membaca dan mendengarkan. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman peserta usi dalam penerapan kaedah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah, keterampilan produktif peserta usi dalam kegiatan menulis dan berbicara dalam penggunaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk program kita kali ini, UKBI Adaptif untuk Pelajar, akan diuji hanya dua bagian. Yaitu satu dan dua. Bagian pertama atau keterampilan reseptif nanti akan ditemui pada seksi pertama dan ketiga. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peserta usi dalam penerapan kaedah itu nanti ada di seksi kedua. Kok seksi sih, Bu? Seksi itu apa? Pasti pada bertanya-tanya, seksi itu apa? Boleh dilihat di kamus? Nanti kalau saya yang menyampaikan, malah pada bingung. Jadi, dilihat di kamus. Sambil belajar membuka kamus. Sekarang sudah ada kamus daring, bisa diunduh di HP kita, di GW kita. Silahkan mengunduh ya. Kemudian, pemeringkatan. Nah ini, setelah nanti adik-adik mengikuti semua atau semua rangkaian uji ini, akan mendapatkan skor tertentu. Dan dalam peringkat atau mendapatkan peringkat tertentu. Nah, yang paling bawah sekarang, terbatas. Nah, terbatas adalah peringkat UKBI yang paling bawah. Ini biasanya diperoleh dari orang-orang atau pengguna bahasa Indonesia yang baru belajar bahasa Indonesia. Nah, sampai adik-adik di sini nih. Ya, harus di atasnya. Nah, bagaimana kalau skornya kurang dari 251, Bu? Jadi, peserta yang tidak mencapai angka 251, maka tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat. Hanya mendapatkan surat keterangan. Nah, ini. Kemudian ke atasnya. Ya, ini. Peringkat marginal. Naik lagi, angkanya sekian. Kemudian naik lagi. Peringkat semenjana. Angkanya 400 atau skornya 405 sampai 481. Kemudian naik lagi. Peringkat matia. Nilainya 482 sampai dengan 577. Nah, diharapkan adik-adik nanti bisa mencapai tingkat matia. Sesuai dengan Permendiput nomor 70 tahun 2016, bahwa siswa SMA standarnya adalah matia. Ya, syukur-syukur ada yang bisa mencapai unggul. Lebih bersyukur lagi mendapatkan sangat unggul. Apalagi kalau istimewa. Nah, kalau yang mendapatkan istimewa, nanti namanya pasti akan saya bawa kemana-mana. SMA Negeri 1, Ngomolong kemarin, ada yang mendapatkan istimewa. Nah, ini ya. Semoga nanti ada yang mendapatkan istimewa atau sangat unggul. Ini sudah bagus. Ya, lanjut. Nah, ini tadi Bapak Kepala Sekolah kan menyampaikan, persiapannya apa sih sebelum uji? Nah, adik-adik sebelum uji, tolong disiapkan. Laptop atau PC sudah dalam keadaan baik atau siap digunakan untuk uji. Jadi, harus sudah disiapkan dulu. Kalau orang Jawa, jangan kerupiakan. Jangan menyiapkan dengan cepat-cepat. Kalau mulai pukul 10, mungkin dipersiapkan dulu. Pukul 9.30, disiapkan. Ini laptop dan PC sudah terpasang dengan baik. Yakinlah bahwa stop kontak yang kita gunakan sudah betul atau menyala. Bisa digunakan. Jadi, nanti tidak ada kendala terputus karena kalau listrik mati masih tidak apa-apa. karena salah, apa ya, masang, memasang. Itu kan sayang sekali. Kemudian, tersedia jaringan internet yang stabil dan memadai untuk uji. Maksudnya begini. Kenapa perlu jaringan internet yang stabil? Yang pertama, kalau jaringan internet tidak stabil, maka kita akan sering, apa ya, hang, error. akan terputus, nanti harus masuk lagi. Terputus, masuk lagi. Nah, ini pasti akan mengganggu konsentrasi peserta uji. Adik-adik pasti akan terganggu. Jadi, harus diyakini atau harus menyiapkan jaringan internet yang stabil. Kemudian yang keempat, tolong disiapkan handset atau earphone dalam kondisi yang baik. Jadi, speknya dicoba dulu. Dicoba dulu, oh, berarti kanan-kiri sudah bisa digunakan. Nah, baru digunakan untuk uji. Jangan asal ambil saja. Tahu-tahu mati. Adik-adik sangat rugi. Karena seksi pertama awal itu adalah penentu atau penentu kita pada posisi di mana. Soal yang diberikan ke kita itu yang mana. Jadi, uji pertama, seksi pertama atau dengaran pertama itu merupakan titik tomba kita melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia ini. Jadi, harus siap semuanya. Nah, ini nomor lima. Sepertinya sederhana. Tapi harus dilakukan, adik-adik. Malam sebelum uji, peserta sudah istirahat dengan cukup. Karena apa? Uji UKB ini membutuhkan konsentrasi. Jadi, ketika kita ngantuk, apalagi tertidur, kita akan tertinggal. Kalau ini tertinggal tidak apa-apa. Kalau kita tidak mengejarkan, kita sudah mati hanya sampai di sana. Berarti nilainya hanya di mana kita mengerjakan. Kan rugi. Kemudian, peserta uji sudah makan pagi. Ini diharapkan. Karena apa? Kalau tengah-tengah uji lapar, konsentrasi pasti hilang. Aduh, saya belum makan. Kalau ditinggal makan, waktu padahal berjalan. Kita dirugikan. Kemudian, apa lagi? Persiapan mental yang baik. Ketika mengikuti UKB, adik-adik harus tenang. Jadi, jangan tegang, jangan gerusa-gerusu, tapi tenang. Ikuti setiap langkah dengan santai. Ikuti setiap langkah itu dengan sungguh-sungguh. Pasti hasilnya akan baik. Nah, kita masuk. Ketika kita akan memulai uji. Kemarin sudah mendaftar semua, adik-adik. Dan insya Allah semua sudah bisa login, sudah bisa masuk. Berarti sudah pernah membuka halaman ini. Jadi, ketik ketika akan masuk. Adik-adik harus ingat, ketik ukapi.kandikput.go.id. Ketik ini, kemudian akan keluar halaman seperti ini. Untuk login, adik-adik silakan klik masuk. Jadi, klik saja masuk. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, adik-adik kemudian sudah ya melakukan login ya. Lakukan hal yang sama. Pastikan post L atau kalau adik-adik biasanya menyebutnya email dan kata sandi yang digunakan sesuai atau sama dengan post L dan kata sandi yang digunakan ketika mendaftar. Jangan salah ya. Jadi, post L dan kata sandi yang digunakan adalah post L dan kata sandi yang digunakan untuk mendaftar kemarin. Untuk login kemarin. Kemudian isi kode unik atau biasanya kita menyebutnya dengan capcah. Di sini nanti diketik, tidak usah kesusu, tidak usah kerusu-kerusu, maaf, santai saja diketik pelan-pelan-pelan. Kemudian kalau sudah siap mental, kalau sudah siap semuanya, siapkan minum boleh, minum di sebelah, disiapkan saja tidak apa-apa, baru masuk, baru klik masuk. Jadi, baru klik masuk. Kalau adik-adik sudah siap. Kemudian ketika masuk akan seperti ini. Pertama yang akan muncul, kalau waktunya masih ada, belum tepat pukul 10, akan muncul seperti ini. Tetapi apabila waktu sudah tiba, hitung mundur akan berubah menjadi tombol mulai. Nah, kalau ada-ada siap, klik saja di tombol mulai. Kalau sudah mulai berarti, adik-adik sudah mulai masuk ke uji. Seksi pertama, mendengarkan. Seksi pertama adalah mendengarkan. Karena ini tidak jelas, saya membuat petunjuk seksi satu atau mendengarkan. Nah, adik-adik, pada seksi I1 ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Ini maksimal. Seksi ini berisi 40 butir soal pemahaman isi dengaran. Adik-adik, tidak semuanya nanti akan mendapatkan soal seksi I sejumlah 40 butir soal tidak. Ada yang hanya 10, ada yang hanya 15, ada yang 20, ada yang 30, dan ada yang sampai mencapai 40. Jadi, kalau diberi soal, maaf, perlu saya beri sedikit penjelasan, bahwa di UKP ada empat ranah soal. Namanya yang pertama adalah soal sintas, kemudian soal sosial, kemudian ketiga adalah soal vokasional, dan yang terakhir adalah soal akademik. Ketika adik-adik diberi soal sintas, yang paling mudah ini, harus benar ini kalau soal sintas ini, bisa mengerjakan, akan diberi soal di atasnya. Level di atasnya, yaitu soal-soal sosial. Ketika bisa menyelesaikan soal sosial, dengan baik, tentu, akan diberi lagi soal di atasnya, soal vokasional namanya. Akan tetapi kalau adik-adik tidak bisa menyelesaikan soal grade ketiga namanya, atau ranah ketiga vokasional, tidak bisa menyelesaikan, akan diberi soal vokasional lagi. Akan diberi soal vokasional lagi. Kalau tidak bisa, maka otomatis akan terhenti, seksi satu akan terhenti. Bisa lanjut ke seksi berikutnya. Tetapi kalau yang masih bisa menyelesaikan soal tadi, akan diberi soal di atasnya, yaitu soal vokasional akademik. Kalau bisa menyelesaikan empat ranah, ini akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi setiap ranah, sintas nanti ada dua, yaitu monolog dan dialog. Kemudian sosial juga ada monolog dan dialog. Vokasional juga ada monolog dan dialog. Akademik juga ada monolog dan dialog. Semua soal tertulis dalam buku uji. Ini nanti bukan berupa buku uji, tapi akan berupa lembaran di layar. Mengapa kok kemarin ada pertanyaan? Boleh tidak sibuk mengerjakan dengan HP? Kenapa tidak boleh? Tidak disarankan. Karena semua soal akan ditayangkan di layar. Bayangkan bila layarnya itu kecil di HP. Tentu tidak bisa membaca dengan cermat. Ini kita dirugikan, apalagi nanti seksi ketiga lebih pusing lagi. Yang keempat, soal nomor 1 sampai 40 untuk materi dialog dan monolog. Jadi, kalau dulu kan dialog, monolog gitu ya. Tapi sekarang dibuat, kisi-kisi yang terbaru dibuat lebih enak. Dan kisi-kisi yang terbaru ini lebih enak, adik-adik. Soal diurutkan sesuai dengan urutan informasi. Jadi, informasi di awal, maka itu adalah pertanyaan nomor di awal. Jadi, lebih enak. Kalau dulu kan dicampur aduk, tapi sekarang tidak dibuat urut. Jadi, peserta lebih mudah gitu. Satu hal yang harus diingat tadi adik, setiap dialog atau monolog diperdengarkan hanya satu kali. Jadi, tidak bisa diulang. Contohnya, eh kok tadi saya sedang mengambil minum? Saya mau mengulang. Tidak bisa. Jadi, kalau ditinggal ya berarti tertinggal. Tidak bisa mengerjakan soal yang tadi. Soal harus dijawab sekaligus pada setiap dialog dan monolog. Ketika diperdengarkan. Jadi, ketika sambil mendengarkan dialog dan monolog, adik-adik langsung mengisi jawaban di lembar jawab yang disiapkan di layar nanti. A, B, C, atau D. Nah ini, tolong dimanfaatkan nomor delapan ini. Adik-adik, tolong dimanfaatkan. Tersedia waktu 15 detik untuk melihat soal dan catatan jika ada. Sebelum setiap dialog atau monolog diperdengarkan. Maksudnya begini. Jadi, adik-adik. Sebelum dialog dan monolog diperdengarkan, ada waktu 15 detik yang bisa dimanfaatkan untuk membaca soal. Secara layap. Maksudnya gimana layap? Hanya sekilas. Skimming. Kalau bahasa sononya. Jadi, hanya dilihat saja. Oh, soal ini, 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 ini. Dan boleh membuat catatan. Boleh membuat catatan bila perlu. Terus, kemudian ketika diperdengarkan dialog dan monolog, langsung dikerjakan. Karena tidak bisa diulang tadi. Kemudian, jika Anda yakin untuk memulai seksi ini, sudah yakin petunjuknya sudah dipahami, sudah dibaca. Kemudian, tekan mulai. Tekan mulai, ya. Nah, ini. Tekan mulai, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti siap-siap untuk masuk ke seksi satu. Tekan ya, jika Anda akan memulai isi. Klik saja di kata ya. Kemudian, akan muncul seperti ini. Nah, sebelum masuk ke soal, maka Anda atau adik-adik diminta untuk mengaktifkan webcam atau kamera laptop, kamera PC. Ya. Jadi, harus dinyalakan, adik-adik. Klik saja. Hello, ya. Kemudian, untuk mengaktifkan webcam tadi. Nah, kemudian, perhatikan apakah kamera laptop atau komputer Anda sudah terbuka. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kan ada mode laptop tertentu yang, apa, kameranya itu harus dibuka, begitu kan. Ada yang otomatis dia terbuka, ada yang tidak harus dibuka dulu. Nah, pastikan sudah terbuka. Nah, kemudian nanti kalau sudah di klik, loh ya, akan muncul wajah seperti ini. Masih adik-adik, bukan wajah bapak ini ya. Ini kan tua banget. Adik-adik kan masih muda, begitu. Masih cakep-cakep dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik, begitu. Nah, adik-adik, kalau diperhatikan, jika kamera laptop atau komputer Anda belum terbuka, uji belum bisa dimulai. Karena apa? Ini, foto ini, atau melalui webcam inilah, kami bisa melihat apakah benar yang mengikuti uji itu siswa yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi perjogian, ya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini yang dilarang, gitu. Nah, makanya harus dinyalakan. Webcam-nya. Kalau biasanya PCC tidak mau menyalakan kamera, nah, kalau uji besok harus dinyalakan. Karena kalau tidak dinyalakan, tidak bisa dimulai. Yang di rumah, terutama, biasanya yang malu yang di rumah, kalau besok uji di sekolah, pasti sama Pak Arief sudah di, ya, ayo, ayo, dinyalakan, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini. Kalau sudah siap, adik-adik, kalau sudah siap, klik tombol play untuk mulai soal dengaran. Nah, ketika adik-adik mengklik dengaran, maka waktu uji akan segera dimulai. Nah, adik-adik ini sedikit, sedikit karena seksi satu ini sering, apa ya, membuat bingung peserta. Jadi, saya menambahkan satu halaman strategi mengerjakan soal seksi satu. Jadi, adik-adik, tolong dengarkan dan patuhi bunyi tengara pada setiap dialog atau monolog yang diperdengarkan. Biasanya ada bunyi tengara seperti ini. Lihatlah soal nomor satu sampai dengan nomor lima. Ada lima belas titik itu. Nah, lima belas titik itulah dimanfaatkan untuk membaca soal secara layap. Nah, ini. Bacalah semua soal dengan teknik layap. Catat informasi penting. Boleh bawa kertas, boleh bawa buku sambil mencatat informasi-informasi penting. Sambil mendengarkan dialog atau monolog, jawablah semua soal berdasarkan informasi yang didengar. Jadi, seringkali peserta itu terkecoh dengan pengetahuan di luar. Biasanya, contoh ya. Biasanya orang bangun tidur itu duduk. Biasanya. Tapi bisa saja dalam dialog dan monolog bukan begitu. Seseorang ketika bangun tidur, dia harus segera lari. Karena apa anak ini? Jadi, maka perlu didengarkan semua informasi yang ada di dengaran. Karena soal dijawab harus berdasarkan informasi yang didengar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Adik-adik, ini di layarnya itu seperti ini. Nanti menjawab cukup klik A, B, C, D, salah satu. Dan tidak mungkin menjawab dua. Jadi, ketika menjawab A klik, kemudian kok di tengah-tengah saya pengen C. Klik saja C. Nanti otomatis yang A akan hilang. Gitu ya. Dan begitu dan seterusnya. Pilih jawaban yang benar menurut Anda dengan menyimak dengaran dan mencermati soal secara seksama. Jadi, harus ditermati. Lanjut tadi adik-adik. Nah, waktu mengerjakan setiap soal tes mendengarkan sudah ditentukan. Sehingga Anda tidak dapat melompat ke seksi berikutnya meskipun sudah menjawab semua soal. Nah, ini khusus seksi satu. Nah, adik-adik ini tolong diperhatikan. Jika terjadi kendala teknis, listrik padam, internet mati, dan sebagainya, proses uji akan terhenti. Otomatis akan terhenti. Tidak ada listrik, otomatis mati. Kecuali mungkin laptop ini masih bisa bertahan satu jam, berarti bisa mengerjakan sampai satu jam. Atau ada USB, itu juga bisa. Kalau internet mati, berarti kan langsung mati. Adik-adik tidak usah panik. Saat kendala telah teratasi, sistem akan menampilkan soal terakhir yang telah Anda isi dan waktu yang sudah dilewati. Maksudnya begini, jadi ketika mati, adik-adik mengerjakan seksi satu nomor 20, seandainya. Kemudian listrik padam. Atau internet mati. Nah, segera mencari bantuan. Internet mencari kuota mungkin. Kalau listrik mati, berarti mencari ke tetangganya, begitu. Nah, ketika sudah mendapatkan aliran listrik atau internet tadi, tapi jangan ditutup ya, jangan lock out. Pokoknya kalau listrik mati, jangan sekali-kali lock out. Biarkan dalam keadaan menyala, cukup ditutup. Kalau browsingnya pakai Mozilla, Mozilla-nya ditutup, dan lain sebagainya. Tapi jangan lock out dari uji. Perlu diingat-ingat, adik-adik. Kalau lock out berarti selesai. Jadi jangan lock out, jangan keluar dari uji. Jadi ketika dinyalakan, dan adik-adik login lagi, jadi ingat login lagi, masuk lagi seperti awal tadi, nanti akan muncul soal di mana adik-adik terhenti. Berhenti di soal berapa, didengaran berapa, baru tengah-tengah, berarti di tengah-tengah itu. Jadi ketika mulai harus sudah siap dulu. Siap dulu, dipasang dulu alatnya, baru diklik mulai. Jadi jangan panik ketika listrik padam, internet mati, dan sebagainya. Ini makanya saya buat di sini. Jangan panik seperti ini. Ini panik nih. Harus bagaimana? Jadi tenang saja. Ini kuncinya adalah tenang. Setelah seksi mendengarkan berakhir, akan muncul konfirmasi bahwa seksi satu atau mendengarkan telah berakhir. Klik ya untuk melanjutkan ke seksi berikutnya, yaitu merespons kaedah. Jadi seksi pertama sudah selesai, kita selesaikan, telah berakhir, kita klik ya untuk melanjutkan ke seksi berikutnya, yaitu merespons kaedah. Nah, seperti ini adik-adik. Seksi satu telah berakhir, lanjut ke seksi berikutnya, ke seksi dua maksudnya. Nah, adik-adik kalau sudah siap, klik ya. Klik ya. Untuk masuk ke seksi kedua. Adik-adik, karena digambar tidak jelas, maka saya klik ulang supaya lebih jelas. Jadi ini seksi kedua. Seksi kedua. Seksi kedua ini akan berlangsung selama 20 menit. Ini maksimal. Maksimal seksi kedua 20 menit. Seksi ini berisi 25 butir soal tentang penggunaan kaedah bahasa Indonesia. Nah ini, kaedah bahasa Indonesia. Jadi pada seksi kedua, adik-adik akan diberi soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari tataran ejaan, bentuk pilihan kata, kalimat. Jadi kalimat. Kalimat ada yang kalimat tunggal, ada yang kalimat perluasan. Jadi nanti bentuk soalnya banyak. Adik-adik, kalau kadangkala, memang dibuat seperti itu, tesletnya dibuat seperti itu, maksimal soal bisa lebih dari 25 butir soal. Jadi ketika seseorang bisa menyelesaikan soal 25 soal, tapi tidak semuanya benar, ada yang rumpang-rumpang salah, maka otomatis program akan memberikan satu lagi soal. Yang sama. Yang maksudnya bukan sama-sama, berarti sama tingkatannya. Gitu. Jadi akan lebih, maksimal bisa sampai 32 butir soal. Kalau betul semuanya, nanti nilainya 800. Kalau bisa menyelesaikan, sampai mendapatkan soal 32, biasanya mendapatkan skor 800. Nah, adik-adik, pada seksi kedua ini, memang sedikit berbeda bentuk dengan soal-soal yang lain. Setiap soal menampilkan dua bagian yang bergaris bawah dan bercetak tebal. Nanti ada contoh. Satu dari dua bagian berisi kesalahan dalam penggunaan kaedah bahasa Indonesia. Jadi nanti dari dua bagian yang bergaris bawah, ini sekarang sudah tidak bercetak tebal, hanya bergaris bawah, itu ada yang salah. Ada kesalahan, berisi kesalahan. Gitu ya. Jadi salah satu. Yang satu pasti betul. Jika bagian pertama yang salah, maka alternatif jawaban ada di A atau B. Akan tetapi jika bagian kedua, tersedia dua alternatif jawaban, yaitu C dan D. Untuk menjawab soal, bagian yang berisikan kesalahan, bagian pertama atau kedua, harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, kita lihat saja nanti daripada adek bingung. Soalnya ada di sini. Nah, soalnya nanti bentuknya seperti ini. Ada dua bagian, atas dan bawah, ada dua bagian yang di garis bawah, jawabannya ada di sini. Kita kembali ke sini. Setelah bagian yang di kesalahan ditentukan, satu dari dua alternatif jawaban di bawahnya, harus dipilih untuk memperbaiki bagian yang salah tersebut. Setiap bulatan jawaban pilihan harus diklik, diberi hitam. Harus dihitamkan pada lembar jawaban. Hanya ada satu jawaban pilihan setiap soal. Dengan uji adaptif ini, peserta sangat diuntungkan di seksi kedua. Karena selama ini, seringkali peserta masih salah di seksi kedua ini, menjawab satu soal, dua jawaban. Sementara kalau menggunakan UKBI adaptif ini, kita hanya bisa mengeklik satu jawaban. Kita lanjut. Klik mulai untuk mengerjakan tes. Jadi, adik-adik kalau sudah membaca dan memahami petunjuk pelaksanaan uji, klik mulai untuk mengerjakan. Mulai, kemudian klik ya. Maaf, ini masih yes. Harusnya ya ini. Klik ya. Ini diklik saja di sini. Nanti akan masuk soal seperti ini. Adik-adik ya. Soalnya seperti ini. Siapa yang bisa menjawab? Adik-adik siapa yang berkenan menjawab? Ada yang bisa. Pak Farid Tentur? Atau Mbak Veronika Mahara? Apa tadi? Siapa tadi? Mas Reza itu. Mas Reza. Mas Reza menjawab. Silakan Mas Reza. Halo, Mas Reza. Maaf, Bu, sinyalnya jelek, Bu. Oh, itu tidak terdengar. Itu dengar, itu terdengar, Mas. Oh, iya, iya, iya. Sudah. Apa tadi Mas Reza menjawab sudah betul? Apa Mas Reza jawabannya? Akan tetap, Ibu. Betul. Jadi, Mas Reza betul. Besok perlu dibawakan buku itu, Bu Narti. Ya, siap. Bagi hadiah ya untuk Mas Reza. Ya, saya catat, Mas Reza. Ya, Pak Bila, Ya Allah. Nanti kita bawakan buku-buku terbitan balai bahasa ya. Ya, Bu. Betul. Jadi, bentuk soalnya seperti ini, adik-adik ya. Jadi, ada dua bagian yang bergaris bawah. Kita tentukan dulu dari dua bagian ini, mana yang salah? Bagian pertama atau bagian kedua? Gitu. Nah, karena Mas Reza tadi sudah menjawab benar. Nah, yang salah adalah di bagian kedua. Maka jawabannya adalah, tadi apa Mas? D. Nah, gitu ya. Jadi, adik-adik, seperti itu cara mengerjakan. Kita lanjut ya. Nah, pakai sesi kedua atau merespon kaedah, Anda dapat langsung berlanjut ke paket soal berikutnya tanpa harus menunggu waktu berakhir. Jadi, ketika adik-adik sudah bisa menyelesaikan satu bagian soal, gitu ya, satu soal, langsung berikutnya, berikutnya, berikutnya. Kok sudah selesai? Belum ada 25 menit? Tidak apa-apa. Langsung lanjut saja. Kalau sudah selesai, klik saja selesai, gitu ya. Jadi, sudah selesailah seksi kedua, tinggal masuk ke seksi ketiga. Ini saya dari tadi ngomong sendiri nih. Ada yang bertanya, tidak ya? Sudah jelas seksi pertama dan kedua? Adik-adik, mana suaranya? Sudah, Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke seksi ketiga membaca. Nah, adik-adik, ini pengalaman ya. Seks membaca ini kan sebetulnya bacaannya bisa dilihat berulang. Soalnya juga bisa dibaca berulang, gitu ya. Tetapi di seksi inilah, seringkali peserta tidak mendapatkan nilai yang baik. Saya kurang tahu kenapa. Apakah karena memang minat baca kita itu sudah berkurang? Atau malas membaca panjang-panjang? Karena biasa membaca WA ya. WA itu kan hanya pendek-pendek, gitu. Dan disingkat-singkat biasanya. Ya, kalau ya, ya, ya. Nah, ini karena biasa membaca pendek-pendek, jadi ketika membaca teks yang cukup panjang itu sudah males. Ini tidak boleh kalau di teksi ini. Jadi, tolong diperhatikan, dibaca petunjuk pelaksanaan ini. Ketiga, maaf, akan berlangsung maksimal selama 45 menit. Maksimal. Jadi, bisa kurang. Teksi ini berisi 40 butir soal pemahaman isi bacaan. Maksimal 40 butir soal. Setiap bacaan diikuti beberapa soal tentang isi bacaan. Dan jika perlu, dilengkapi dengan catatan. Nah, ya, jadi satu bacaan, satu teks itu akan diikuti lima soal. Ya, lima soal. Seperti seksi pertama tadi, lebih diuntungkan kita saat ini dengan kisisi yang terbaru. Informasi awal merupakan jawaban dari soal-soal awal. Informasi akhir, maka ada di jawaban seksi atau jawaban soal-soal terakhir. Biasa ada yang bertanya begini. Oh, enggak ada jawabannya. Gini kok jawabannya ada di mana? Mana tidak ada. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa tidak semua soal itu merupakan soal faktual. Adik-adik tahu soal faktual? Soal faktual itu soal yang ada di bacaan secara, di teks itu secara utuh. Jadi ada di sana. Nah, itu namanya faktual. Di UKB ini ada soal-soal yang berbeda. Diukapkan dengan baca yang lain. Kemudian pendapat kita. Atau analisis dari satu pernyataan. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak semuanya persis ada di bacaan. Contoh seksi pertama. Nanti bacaan awal-awal. Soal satu sampai lima gitu. Biasanya itu informasi yang singkat. Nanti ada pertanyaan yang kaitannya dengan informasi itu. Nah, itu. Tidak selalu ada persis. Oke ya. Kemudian. Setiap soal dijawab dengan memilih satu dari empat alternatif jawaban. Sudah pasti adik-adik pasti tahu ya. Setiap bulatan jawaban pilihan dihitamkan pada lembar jawaban. Jadi seperti yang lain. Diklik saja di jawaban yang kita anggap benar. Nah, dan setelah membaca dan memahami petunjuk pelaksanaan seksi tiga ini. Kita atau adik-adik silahkan klik mulai. Untuk mengerjakan soal membaca. Jadi klik mulai. Nah, ini ya. Kemudian kalau sudah yakin mengikuti uji seksi tiga. Nah, langsung klik ya. Untuk mengikuti atau mengerjakan seksi ketiga. Nah, tentunya adik-adik nanti seperti ini. Nah, ini mengapa saya sampaikan tadi sebaiknya tidak menggunakan HP. Karena tampilannya seperti ini adik-adik layarnya itu. Bisa dibayangkan kalau menggunakan HP. Pasti di sini tidak akan terbaca. Informasi ini apalagi ini bersebelan seperti ini. Nah, makanya sebaiknya menggunakan laptop atau PC. Ini hanya bentuk saja karena tidak terbaca. Nah, contoh soal seksi ketiga itu seperti ini adik-adik. Contoh, salah satu contoh. Adik-adik, ada yang bisa membantu buri ini untuk membacakan teks singkat ini? Kalau yang mau dan mau menjawab, besok kami bawakan buku juga. Ayo, siapa yang mau? Mas Satria? Atau siapa, mbak? Siapa ini? Ada siapa ini? Silahkan Mas Satria. Ayo, dibaca itu. Mas Satria yang sudah mulai berlatih melalui simulasi ini, Purini. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ayo, Mas Satria, dibaca. Banyak ilmuwan meyakini bahwa koelan, koelan, jen, karan, belakang, si dari ikan menjadi hewan berkaki empat. Seperti kata, hantu karena sirip perutnya dan sirip dadanya tebal menyerupai kaki. Tulang belakangnya seperti pipa. Dan mulutnya mampu membuka lebar, melebihi lebar mulut ikan biasa. Kalian dijawab ya, Mas? Sirip ikan kurancat menyerupai kaki. Apa jawabannya? Ini ada, ini ada persis di sini. Perutnya. Sirip. Hmm? Apa jawabannya? Sirip perut dan sirip dadah. D. Iya, betul, Mbak Tiji. Betul. Jadi jawabannya adalah D. Nah, D.A.D. inilah yang dikatakan soal faktual karena ada persis di sini. Kalau soal-soal seperti ini, cukup mudah. Tapi nanti kalau soal-soal sudah harus memahami, kemudian sudah harus menganalisis, memang sedikit sulit. Tapi jangan khawatir, kalau diikuti dengan baik, dengan hati-hati, pasti bisa mengerjakan. Mas Satria, Bu Narti, Mas Satria bisa dibawakan buku apa enaknya ya? Buku cerita atau buku pelajaran ini? Ya, pokoknya kejutan nanti ya Mas Satria ya. Ya, mas Satria kejutan ya. Kejutan bagi Mas Reza dan Mas Satria. Ya, ini Bu Narti akan menyiapkan untuk kalian yang aktif, pasti yang ini. Walaupun ngantuk, masih tetap aktif. Ya, kita lanjut ya. Nah, setiap paket soal pada sesi 3 membaca dapat diselesaikan tanpa harus menunggu waktu paket selesai. Ya, jika Anda telah menyelesaikan satu paket soal seksi kedua, Anda dapat melanjutkan paket soal berikutnya dengan mengeklik selesai. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti akan muncul paket soal berikutnya. Tadi yang pertama kan, ini yang berikutnya akan muncul. Begitu selesai, langsung. Jadi, ada waktu. Maksimal sekian menit, dia akan berpindah. Tapi seandainya seseorang bisa menyelesaikan lebih cepat, bisa langsung mengeklik selesai, akan muncul soal berikutnya seperti ini. Jadi, tadi seperti ini. Begitu klik, selesai. Ini selesai mengerjakan paket soal ini. Klik selesai, maka akan muncul soal berikutnya. Begitu ya. Nah, setelah seksi 3 atau seksi membaca berakhir, akan muncul informasi bahwa uji Anda telah selesai dilaksanakan. Kalau sudah yakin bahwa Anda mengerjakan sudah benar, maka silahkan klik ya. Ya, klik saja ya. Nanti akan muncul skor seperti ini. Skor. Jangan sampai hanya 265 ya, adik-adik ya. Eman-eman lah sayang. Harusnya 600, 700, 700 sekian, begitu. Tadi seperti yang tadi Ibu Rini sampaikan. Kita lihat. Kita lihat peringkat tadi ya. Nah, kalau 200 sekian kan hanya di sini, hanya terbatas. Jangan mau. Harus mendapatkan nilai peringkat yang lebih tinggi. Minimal mati ya. Ya, jadi sudah selesai. Nah, akan mendapatkan skor. Atau adik-adik akan tahu skor yang diperoleh. Gitu ya. Nah, setelah itu adik-adik setelah skor keluar, hasil akhir keluar. Jangan lupa adik-adik mengisi daftar hadir. Di sana nanti ada tulisan daftar hadir. Tolong adik-adik isi daftar hadir di sini. Ya, kemudian ini ada pesan kami gitu. Pesan sponsor ini. Untuk tempat uji, nanti ada kolom tempat uji. Tolong diisi TUKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kalau lupa ya Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tidak apa-apa. Pokoknya ada Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian instansinya atau sekolahnya ditulis SMA Negeri 1 Gemolong. Nanti ada kolom-kolom yang harus diisi. Nah, kapan sih bu sertifikat diperoleh? Kalau ini kan belum berupa sertifikat adik-adik ya. Hanya pemberitahuan saja skor kita berapa. Kalau yang nilainya bagus ya berarti sudah bisa senyum-senyum gitu. Kalau yang nilainya kurang bagus berarti harus belajar lagi. Bisa saja, tidak usah dibuat tegang ya. Kemudian kapan sertifikat diterima? Sertifikat yang adik-adik terima nanti merupakan sertifikat digital. Yang dapat diunduh setelah dibubui tanda tangan elektronik oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi, adik-adik nanti akan menerima sertifikat UKBI standar yang berlaku nasional. Jadi, yang tanda tangan adalah Kepala Badan atau Eselon 2. Jadi, sertifikat itu bisa digunakan untuk mungkin kalau bekerja di bidang tertentu atau sekolah di jurusan tertentu bisa disertakan. Kemudian sertifikat hasil uji akan dikirim ke post L peserta uji atau dapat langsung diunduh pada aplikasi setelah masuk melalui akun peserta uji masing-masing. Jadi, seperti awal tadi. Awal tadi kan adik-adik masuk kan? Di aplikasi masuk tadi, kemudian masuk ke login. Nah, itu. Dari sana juga nanti bisa. Tapi kalau lebih aman biasanya di post L. Bisa di, seperti kemarin, di file masuk atau di spam. Bisa di salah satu dari itu. Sertifikatnya seperti apa, adik-adik? Nah, sertifikatnya seperti ini. Ini, tapi fotonya ya fotonya adik-adik, bukan foto bapak yang sudah tua ini ya. Fotonya adik-adik. Ini ada barcode, ini ada tanda tangan elektronik dari Kepala Badan. Dan sertifikat ini berlaku nasional. Adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah cukup panjang. Itu 37 slide yang saya sampaikan cukup banyak gitu ya. Semoga tidak membuat adik-adik semakin bingung. Sebelum saya tutup, sebelum saya mengucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Adik-adik silakan. Burini sudah panjang lebar memberikan gambaran tentang UKBI. Apa saja yang akan diujikan dalam UKBI Adaptif Merdeka nanti. Kemudian, apa yang akan didapatkan dari UKBI ini nanti. Burini sudah menyampaikan secara gamblang ya, Burini ya. Insya Allah. Ada satu informasi, Bu Narti. Ya. Mungkin adik-adik sekadar hanya tahu. Jadi, UKBI ini adalah uji berbayar sebetulnya. Sudah ber-PNBP gitu ya. Dulu, jadi untuk pelajar itu sama tarifnya dengan mahasiswa Rp135.000. Kemudian untuk masyarakat umum itu Rp300.000. Dan untuk orang asing Rp1.000.000. Tapi untuk program UKBI Adaptif Merdeka untuk pelajar ini tidak berbayar. Jadi, senyampang tidak berbayar. Saya harap adik-adik mengerjakan dengan serius. Dan nanti kalau tahun depan ada program lagi, SMA Negeri Satu Kemolong bisa ikut lagi dengan peserta yang berbeda. Iya. Kita adik-adik. Ya, besok. Selamat mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan terima kasih sudah berkenan menyima 38 slide yang saya sampaikan. Semoga bukan membuat jadi bingung. Tapi membuat adik-adik tahu bagaimana harus memulai ikut UKBI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rini Esti. Mohon, Bu Rini Esti tetap siap di tempat. Ya, siap. Ya. Adik-adik, setelah Bu Rini Esti memaparkan semua materinya, silakan barangkali ada yang belum paham apa yang disampaikan oleh Bu Rini Esti. Atau ada yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai UKBI ini, silakan anak-anak menyampaikan bisa melalui ruang obrolan atau langsung mengangkat tangan. Ini ada Mbak Fyarda. Ya, Mbak Fyarda, silakan Mbak Fyarda. Ini mau tanya di pengujian nomor 2. Ya. Itu tadi kan ada yang di garis bawah sama yang ditebalkan. Itu maksudnya sama atau tidak? Ya. Terima kasih, Bu Rini Esti. Ya, sebentar. Saya lihat lagi soalnya supaya lebih jelas. Ya, itu kan ada dua bagian yang diberi cetak tebal dan garis bawah, Bu Rini. Ya, betul. Itu bagaimana penjelasannya mohon di jelaskan secara detail, Bu Rini. Terima kasih, Mbak Fyarda. Jadi begini, untuk seksi kedua ini memang sedikit berbeda dengan soal-soal uji yang lain. Pada seksi ini, mengapa kok ada dua? Ini jadi, mengapa kok ada dua bagian? Dan jawabnya kemudian juga, kenapa dibagi menjadi dua? Jadi di UKBI ini ada beberapa tingkatan gitu ya, untuk mengetahui kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah, mengetahui kesensitifan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi harus menentukan dulu, mana, jadi ada dua bagian yang di garis bawah ya, manakah bagian ini yang tidak sesuai atau tidak benar. Jadi ada dua, yang satu pasti benar. Nah ini kemudian ada di sini, tidak hanya, para pekerja tidak hanya mengandalkan tenaga, tidak hanya, dan akan tetapi juga memanfaatkan alat yang tersedia. Ada hal yang dipersoalkan adalah akan tetapi. Jadi ada dua bagian. Ditentukan dulu, mana bagian yang salah? Jadi ditentukan dulu, mana yang salah? Kalau yang sudah benar. Kalau menganggap ini sudah benar ya, biarkan saja, kita langsung konsentrasi di bagian kedua. Akan tetapi kalau bagian kedua yang salah, kita konsentrasi pada bagian pertama. Kalau bagian, ini maaf ya, kalau ini contoh saja. Kalau bagian pertama yang tidak sesuai atau yang salah, maka alternatif jawaban ada di A atau B. Ya, jadi kalau bagian pertama yang tidak benar, yang tidak sesuai, maka jawabannya ada di C dan D. Jadi 25 soal nanti bentuknya, bentuknya ya, akan seperti ini. Ada dua bagian yang di garis bawah. Ini soal yang sudah benar, nanti ada kalimat yang cukup panjang. Jadi ada dua bagian yang di garis bawah. Cukup jelas, Mbak? Sudah, Bu. Sudah jelas, ya. Terima kasih. Ada yang lain yang bertanya? Sudah jelas dari seksi kedua ya? Sudah jelas dari seksi kedua ya? Bu Narty, mic-nya. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf. Mikrofon saya masih mati. Adik-adik, anak-anak bagaimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Nah, itu mau bertanya, Bu Narty. Oh iya, silakan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama ya. Silakan, yang mau bertanya, sebutkan namanya. Angkat tangan. Burini, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Rini, mohon maaf, tadi mungkin Bu Rini perlu memperbagi trik untuk mengerjakan seksi satu, Bu Rini. Iya, seksi satu. Iya. Iya, tadi sudah saya jelaskan trik mengerjakan seksi pertama ya, atau mendengarkan. Seksi mendengarkan ya. Mendengarkan ya, seksi mendengarkan ini memang cukup membutuhkan konsentrasi gitu ya. Karena kita diuji untuk mendengarkan konsentrasi, Jadi, telinga mendengarkan, otak berpikir, tangan harus segera bekerja gitu ya. Jadi, tiga hal harus, tiga alat ini harus bekerja bersama-sama. Jadi, butuh konsentrasi yang cukup untuk menyelesaikan seksi satu dengan cara yang baik. Tadi sudah saya sampaikan, strategi mengerjakan soal seksi satu. Adik-adik, tolong perhatikan strategi mengerjakan soal seksi satu ini. Karena kalau kita tertinggal satu dengaran, maka kita akan kacau ini. Apalagi yang awal tadi yang saya sampaikan. Dengaran pertama merupakan pintu untuk mengikuti soal-soal berikutnya. Jadi, ketika soal pertama bisa kita selesaikan dengan baik, maka kita akan diberi soal yang berikutnya. Nah, jadi perlu konsentrasi, perlu keseriusan, alat semua harus disiapkan. Jangan sampai kita dikacaukan oleh alat. Gini, contoh pengalaman saya. Jadi, kemarin ketika saya mengikuti uji adaptif ini, saya tidak mendapatkan nilai yang bagus di sesi pertama. Gara-garanya apa? Henset saya mati ternyata. Saya menyadari, setelah tengah-tengah, jadi sudah ketika saya nyalakan, itu ternyata dengarannya sudah sampai di tengah. Berarti saya hanya bisa mengerjakan dua soal atau tiga soal di bawah yang benar. Yang lainnya hanya saya karang saja. Nah, makanya saya tidak akan mendapatkan soal yang lengkap, karena saya sudah tidak bisa menyelesaikan soal pertama dengan baik. Oleh karena itu, tolong adik-adik, dengarkan dan patuhi bunyi tengah pada setiap dialog atau molok yang diperdengarkan. Jadi, dengarkan dan patuhi bunyi tengah tadi. Lihatlah soal nomor sekian sampai sekian. Kemudian ada waktu 15 titik tadi yang saya sampaikan untuk membaca soal. Jadi, soal dibaca 15 titik. Satu, dua, soal pertama tentang apa, soal kedua tentang apa. Inti-intinya saja, karena kita membaca dengan teknik layak. Nomor satu, oh tentang ini. Kedua tentang ini. Ketiga tentang ini. Keempat, dan bicara bila perlu. Satu tentang mata. Dua tentang rambut. Contoh ini. Kemudian, sambil mendengarkan dialog atau monolog tadi, kita menjawab. Oh, ini jawaban nomor satu. Klik. Oh, ini nomor dua. Klik. Nomor tiga. Jadi, sambil mendengarkan, sambil menjawab pertanyaan. Jadi, adik-adik ya. Jadi, semua bekerja. Sepertinya, kalau adik-adik sudah, kalau kelas tiga sudah ya. Dulu SMP sudah pernah ikut CPT belum? Nah, ini hampir sama. Kalau sudah pernah mengikuti Tufel, juga ini hampir sama. Seperti itu. Itu, Bu Narti. Sudah cukup jelas ya, mungkin ya yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke